Hai semuanya balik lagi di channel YouTube aku FYI ini aku udah pakai rangkaian skincare kalau kemarin aku bikinnya skincare night skincare rutin ini aku pakai yang untuk pagi stepnya sama cuman aku tinggal ganti step terakhirnya dengan yang day cream ini nah kalau day creamnya ini warna produknya itu kalau warna krimnya lebih pink lebih pink daripada yang night cream oke sudah mungkin kita diemin beberapa menit dulu untuk step pertama tentunya ada ini ini BB cream brightening cool aku punya nya sheetnya yang natural kalau di beberapa reviewnya beauty blogger atau beauty vlogger katanya mereka ngerasain kayak kalau dipakai di daerah dengan sekitar mata ini perih itu sebenarnya itu bukan perih yang bikin berair mata itu karena dia punya cooling sensation gitu aku cincetan itu paling seneng produk yang packagingnya panggil nah nih aku pakai cukup sedikit doang kalau dia kayak lebih putih gitu sementara aku mau ratainnya ini tuh cuman pakai tangan gitu jadi nggak nggak pakai alat bandu nggak pakai brush ataupun beauty blend aku pakaiin juga di sini di kelopak penting warnanya nggak beda terlalu mudah kemudian step selanjutnya aku bakal pakai sedikit aja dari bawah mata mudah deh langsung aja pakai alis dulu alis adalah bagian paling susah dalam kehidupan permakeupan aku sampai kalau kalian sempat lihat video ini ini Vindy yang pas makeupin aku dia tuh kayak yang halis minyuk aduh karena kanan kirinya enggak sama gitu kan Oke step selanjutnya kita pakai ini aku cuman bakal kayak ngisi bagian yang kosong-kosong aja karena alisku sendiri tuh udah super duper tebel banget seharusnya dirapihin sih ya karena yang sininya nih tuh kayak ada rambut-rambut terlembut tuh yang ini yang kosong-kosong tuh udah terisi kalau ada hatimu yang kosong-kosong segeralah isi supaya tidak kalah sama alis aku basi banget kali ini aku nggak bakalan pakai eyeshadow deh kayaknya aku bakal langsung aja pakai eyeliner untuk eyeliner karena aku nggak punya eyeliner dari Purbasari aku pakai 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 ini eyeliner andalan aku sepanjang hampir setahun belakangan karena dia ujungnya lancip yang memudahkan banget aku untuk mengaplikasikan air menjadi toko sebenarnya lebih suka karena kalau pelan-pelan miring-miringnya itu lebih gede kalau langsung sekali set gitu dia kayak langsung jadi terus tinggal ngisi aja jadi eyeliner udah jadi sekarang waktunya kita beranjak ke segera dari dulu emang aku pakai yang ini setelah di-apply ke bagian atas jadi aku kalau nge-apply mascara tuh kayak nggak nggak gitu kalian juga nggak sih di bagian bawahnya terus sisaannya biasanya aku pakai buat nyisir alis terus tapi pelan-pelan aja supaya nggak berlebihan produknya yang nempel aku mau tambahkan aku punya ini jadi dia kayak ada vibernya nah karena mascaranya ini tuh warnanya biru kayak gini jadi aku aku hanya bakal pakai ininya doang fibernya ini balik lagi aku pakai in mascara yang Maybelline nggak bisa dilihat ya itu kalau di cermin udah yang kayak panjang gitu kamu boleh gitu beberapa lapis gitu kalau pengen lebih panjang lagi terus ditambah lagi mascaranya mascar aku ini kayaknya udah mau habis cukup aku mau pakai dua kali aja step berikutnya ini adalah blush on nah untuk pemakaian blush on nya ini ini yang aku pakai yang ini yang warnanya lebih big aku pakai dari atas ke bawah ini berlaku sama buat yang sebelah kiri oke udah nah step selanjutnya ini juga bukan purbasari salah satu yang wajib banget ada di rangkaian makeup aku sehari-hari walaupun nggak pakai nggak pakai blush on nggak pakai BB cream oil apalah itu tuh highlighter dari luck me gua bakal apply nya pakai jari manis aja aku taruh disini sampai ke bawah alis dan itu aku juga bakal pakai disini terus disini juga cuma di tulang hidung yang atas ini terus aku tambahkan disini supaya lebih berkilau-kilau lagi aku mau tambahkan di kelopak mataku aku mau tambahkan di kelopak mataku aja udah-udah selesai terus terus biasanya aku bakal kayak pakein dudak lagi gitu supaya nggak terlalu jatuh aku pakai ini perbasari oil control sebenernya dia sama aja sih sama yang bibit tadi kurang lebih cuman dia oil control udah aku cuman bakal kayak mulas-mulasin aku mau pakai ini perbasari high made lip cream nah itu warnanya nggak terlalu gonjren dan kalau kamu udah pakai ini lama pasti tau banget gimana aroma wanginya oke aku pakai ini di bagian dalam aja pake tangan lalu di bagian atas juga aku mau pakai di tengah-tengahnya aja aku rata in aku pakai jari aku pakai jari selesai ini kalau dilihat di kamera nggak terlalu nggak terlalu nampak ya tapi kalau di cermin itu udah yang kayak buat aku lendong banget jadi itu tadi bukan tutorial tapi aku pengen ngajakin kalian ngeliat gimana aku yang notabene nggak bisa pakai makeup dan sekarang aku mencoba untuk pakai makeup thank you for watching thank you for watching thank you for watching thank you for watching